Selamat pagi setiap saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara, dimanapun saudara berada. Pesan pastoral pada kesempatan kali ini didasarkan pada kitab masmur, pasal yang ke-126, ayat yang pertama, sampai dengan ayat ketiga. Saya akan bacakan bagi setiap saudara demikian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan didah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Masmur pasal 126 adalah bagian dari 15 pasal di dalam masmur yang merupakan nyanyian siara. Nyanyian siara maksudnya adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka datang naik ke Yerusalem untuk beribadah di baik Allah khususnya pada perayaan-perayaan hari besar bangsa Yahudi. Di dalam pasal yang ke-126 ini sangat menarik bagi kita. Karena nyanyian siara ini didasarkan pada satu peristiwa di mana ketika Allah memberikan kelepasan atau pembebasan bagi umat Israel. Khususnya ketika mereka pulang dari pembuangan di tanah Bapia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan sebuah pernyataan iman. Bagaimana Allah yang memberikan kelepasan bagi umat Israel dari pembuangan. Allah juga yang akan memberikan keberhasilan dan pemulihan bagi umat Israel. Sekalipun ketika mereka dibebaskan atau dipulangkan ke tanah yang muda, mereka tetap menghadapi tantangan dan kesulitan yang tidak mudah untuk membangun kembali kehidupan di Yerusalem. Tetapi satu hal yang mereka pegang dan yang mereka yakini adalah Allah sudah memberikan kebebasan, kelepasan dari pembuangan di tanah Bapia. Dan itu sesuatu yang menjadi dasar bagi iman mereka. Bahwa Allah akan terus berkarya di dalam hidup mereka ketika mereka kembali, ketika mereka sudah ada di Yerusalem pada saatnya nanti. Sekalipun mereka menyadari bahwa kesulitan itu pasti ada. Dan di dalam ayah selanjutnya dinyatakan bahwa kesulitan itu akan mereka lalui. Tetapi di dalam kesulitan itu pun Tuhan yang akan menjadikan mereka tertawa. Yang akan menjadikan mereka bersuka cita pada akhir. Nah saudara gue yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagi kita orang yang percaya, kelepasan yang sesungguhnya sudah dikerjakan oleh Kristus di Kain Yerusalem. Dan itu merupakan jaminan baik kita, bahwa pembebasan dari hukum dosa itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam hidup kita saat ini, kita masih menghadapi tantangan dan kesulitan yang tidak ringan, yang tidak mudah untuk kita hadapi. Tapi marilah kita belajar seperti umat Israel, bahwa kelepasan yang sudah diberikan ini, menjadi satu jaminan bahwa pada akhirnya Tuhan yang akan memberkati dan menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita yang tidak mudah. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa pada akhirnya, sukacita itu akan diberikan bagi setiap kita. Kiranya pesan pastoral ini menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah seperti sekarang ini. Maha Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.